Terbuka bilang ini politiknya Sarawana Makasih tanyakan Tanyakan dimana batas-batasnya Menurut saudara seperti itu Kamu kurang dibuat kita Kalau kamu tidak ada tanggung jawab dimana Barangnya jangan ada atau tidak Bukan Karena kalian tadi itu kan kalian cek Pada siang Kami Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Larantuka Akan melakukan Pemeriksaan setempat Sedang di tempat yang berkaitan Dengan perkara gugatan Yang sedang kami tangani Yaitu antara Siprianus Sanakian Sebagai penggugat Melawan Thomas Olamangu Dan kawan-kawan Sebagai tergugat Kami Sudah beberapa bulan yang lalu Sudah melakukan pemeriksaan Pembuktian juga sudah Diajukan dari para pihak Baik penggugat maupun tergugat Dan sekarang tiba waktunya bagi kami Untuk melihat obyek sengketa Obyek sengketa yang selama ini Dributkan Antara penggugat dan tergugat Kami ingin melihat secara langsung Apakah obyek sengketa ini memang benar ada Jangan sampai mereka ribut Tapi ternyata obyeknya ini memang tidak ada Nah jadi Memang pemeriksaan setempat ini penting bagi kami Dalam penyusunan putusan Sehingga putusan yang Kelak kami susun dan kami Ucapkan di persidangan nanti Akan mempunyai Kekuatan mengikat Secara hukum bagi para pihak Karena obyeknya juga sudah jelas Kami kesini hanya ingin melihat Obyek sengketa yang ada Dan kami tidak Ataupun belum menentukan Obyek sengketa ini statusnya Akan seperti apa Apakah akan dialihkan Ataukah tetap ada tempatnya Seperti semula Kami belum putuskan itu Kami belum tentukan itu Kami hanya melihat Lokasi ini Seperti apa sih Ataupun Obyek Yang selama ini dipeributkan ini Bentuknya seperti apa sih Seperti itu saja Kami hanya ingin melihat saja Bukan menentukan status Kepemilikannya Dan lain sebagainya Baik Dengan demikian Maka Sidang perkara ini Bisa langsung kami buka Perkara perdata Nomor 2 Antara Sipriyanus Sanakian Sebagai penggugat Melawan Thomas Olamangu Dan kawan-kawan Sebagai tergugah Kami nyatakan dibuka Dan terbuka untuk umum Pesidangan sudah kami buka Dan kami akan langsung Menuju tempat lokasi Ya Dari penggugat Maupun tergugat Bisa langsung menunjukkan Lokasinya dimana Nanti Setelah itu bisa Kita berkumpul sebentar disini Kita langsung saja Saya Tanda sedikit Mengenai Pemudus yang lokasi ini Yang pertama sekali Saya perlu sampaikan Rumah yang disekitakan Ini kan Di dalam rumah itu Punya aset dasar itu ada Berupa Gading Jadi seandainya Kalau kita ke sana Lalu Gading itu Kalau tidak ada Penggugat Segera ambil barang itu Dan Kali atas rumah Di dalam rumah Itu merupakan aset dasar rumah Kalau bapak hakim Turun dan barang itu Kalau tidak ada Bagaimana Itu Baik ya Ada lagi Itu saja ya Jadi Seperti yang telah Kami jelaskan sebelumnya Bahwa Kami hanya ingin Melihat saja Kami tidak akan Mempeributkan Ataupun kami tidak akan Menanyakan Hal Perihal Apa yang Barang-barang apa saja Yang ada di dalam situ Kalau ternyata Ada yang kurang Kami tidak akan bertanya Ini kenapa kurang Atau apa Kami hanya ingin melihat saja Seperti itu Apa Objeknya ini Seperti apa Bentuknya seperti apa Kemudian Yang di dalam itu Kami ingin melihat Apa saja Kemudian Sekelilingnya ini Apa saja Seperti itu saja Kami belum Menentukan Ini Barang ini Contohnya apa Gading tadi ya Gading ini Punya siapa Rumah ini punya siapa Tidak Tidak seperti itu Kami hanya ingin melihat saja Kami belum Kami belum Kami belum menentukan Kami belum pada Tahap itu kami Mengambil Langkah Jadi kami hanya melihat Ada lagi yang mau disampaikan Apapun terjadi Karena rumah itu Berkaitan langsung dengan Gading itu Kalau gading itu Tidak ada Untuk apa rumah itu Dibangun Jadi perlu sekali Mutlak sekali Harus dihadirkan saat ini Supaya Rasa kepemilikan Masyarakat semua ini Milik semua Mereka ini punya Tidak ada milik pribadi seseorang Bahkan rumah Mereka-mereka yang ada di ini Punya rasa tanggung jawab Punya rasa memiliki Itu ada Mereka datang itu Bukan buat ribut Buat kekacauan Tidak ada Rasa tanggung jawab Rasa milik itu ada Tidak ada milik orang Kalau dari penggugat Ada yang mau disampaikan Artinya kan sesuai dengan Objek gugatan yang ada Yang digugat itu apa Itu saja Sesuai dengan Apa yang ada dalam gugatan itu Jadi Seperti Memang kemarin kita sudah Melihat ya Membedah ya Istilahnya kita sudah Menguraikan Apa yang ada dalam gugatan Apa yang ada dalam Jawaban dari tergugat Semua sudah disampaikan Semua sudah diajukan Jadi Sekarang Kami hanya ingin melihat Objek sengketa ini Berupa Berupa Rumah adat ya Berupa rumah adat Yang mana Rumah adat itu Beserta kelengkapannya Apakah memang sudah Sesuai dengan Apa yang Diajukan oleh penggugat Dan apa yang sudah Dibantah oleh tergugat Kami hanya mencocokkan Itu saja Nanti kalau misalnya Ada Tanggapan Lebih lanjut Tentang PS ini Tergugat Ataupun penggugat Masih ada Kesempatan Ditulis Ataupun dituangkan Jajukan pada Kesimpulan Minggu depan Dari penggugat Sudah tidak ada Yang menjajukannya Dari tergugat Sudah ada Sudah habis Ya Saya tetap Pertegaskan itu Baik Nanti Barang itu Ya Baik Nanti Saudara bisa tuang Di kesimpulan Karena barang itu Bukan milik Teribadi dia Malaupun milik Dari kami Tentu Ya Nanti Lelolen Ya Nanti makanya Dalam kesimpulan Saudara susun Bahwa Misalnya ya Kami Majel Saki Hanya memberikan Contoh ya Apabila Pada lokasi Yang Pemeriksaan lokasi Yang dilakukan Pada hari ini Ternyata Pada objek itu Hanya terdapat ABCDE Dan sebagainya Dan tidak Kami temukan ABCDE Dan sebagainya Nah itulah Dituangkan di kesimpulan Kami akan baca itu Itu juga penggugat ya Itu kesimpulan itu Kami baca Apapun yang diajukan oleh Para pihak Kami baca Dengan teliti Dan sesama Makanya kami juga Dalam membuat Lukusan Kami harus benar-benar yakin Makanya kami Pandang perlu Untuk melakukan Pemeriksaan setempat ini Supaya kami bisa melihat Secara langsung Objek yang Yang disengketakan Ini Nah sebelum Sebelum kita Ke lokasi ya Sebelum kita lokasi Kita tentukan dulu Arah mata anginnya Utara sebelah mana Utara sebelah sini Supaya kita mudah Untuk menentukan Arahnya Karena ini berkaitan dengan Batas Utara sebelah sana ya Tersebelah dari Pengugat Disini pak Disini Oh dimana Oh gitu Jadi mata angin Belum Mata angin Belum Belum bisa ditentukan Kita ke rumah sekitar Oh Kita ke rumah sekitar Berarti Kita ke rumah sekitar Ya 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 Menurut tergugat, inilah rumah ada Taranekin ya. Lokasi Taranekin benar tak gini? Kalau lokasi Tarawana itu? Benar, benar. Jadi sebelum kita lanjutkan, kami tugaskan bahwa yang menjawab hanya ketika kami bertanya saja. Jadi kalau menurut tergugat, inilah Taranekin. Kalau menurut tergugat, inilah Tarawana. Karena dulu di sinilah Tarawana ya, tapi kemudian dibongkar. Kalau menurut tergugat, ini Taranekin ya. Tidak maaf, kita mendengar versi ini apa. Kami kan hanya melihat saja makanya, kami tidak menentukan apa-apa. Kemudian ini yang di depan rumah ada Taranekin menurut tergugat apa ini? Ini Balai Pertemuan. Oh, Balai Pertemuan. Sebaung ini, tempat temukan. Ini tempat temukan ya. Itu di depan Taranekin ada tempat pertemuan ya, dari pengguna juga begitu ya. Pangat ya. Ini apa ini? Ini rumah... Ini rumah Tarawana Pak, Rumah Indu Kampung itu Dari Tarananya coba kita kesini dulu ya Jalan ke sana, kita lihat sana Benar, belum selesai Jadi rumah Tarawana menurut terbuat ini menghadap ke mana? Ini pintunya? Pintunya ini? Ini menghadap Nubanara Oh ini tadi ya Disitu ada Nubanara, ada Koko Kalau yang rumah Taranekin menghadapnya ke mana? Rumah Taranekin menghadapnya ke mana? Rumah Taranekin menghadap rumah Tarawana sini Dengan sebaiknya Jadi rumah Taranekin menghadap Tarawana Tarawana menghadap Nubanara ya Nubanara dan apa? Koko Kalau dari Punggat Rumah Tarawana disana ya Nah Taranekin disana ya Nah terus disini apa? Di sini Di sini Rumah juga Rumah biasnya Oh begitu ya Kalau menurut penggugat seperti itu Tidak apa-apa Kita dengar ya Kita tulis Semua kita tulis di Berita acara ya Menurut Penggugat disana rumah Taranekinnya ya? Hmm Kita kesana Kita kesana Ketujar Seseorang Pukul layang Undulya rumah ini sebutnya rumah tidak ada Pak oh rumah tidak berarti ini sengaja tidak berfungsi dan mengklaim diri sebagai fungsi dan sebelah lantaran itu berarti ini tidak ada fungsinya juga tidak ada fungsi tidak ada isi ataupun tidak ada penghuni tidak tidak ada penghuni juga bangunan ini tidak ada semenjak kampung ini didirikan sengaja dibangun satu kondok beratap sebelah itu tugas pos jaganya posekuri tipe satpam untuk membuka dan menutup pintu kalau istilah sekarang satpam ini tidak ada rumah pos jaga ya baik kalau menurut tergugat inilah pos jaga membuka dan menutup pintu menurut penggugat sinilah rumahnya timur di sini ya berbuka sepakat ya timur berada di belakang pos jaga ini ya berarti ya di barat-barat seluruh barat-barat seluruh barat-barat seluruh sana yo 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 Hai tak ini tidak ada penghuni ya tiga-tiga orangnya terangka hidup karena kalau di Tfekata kalau tarawana yang menurut tergugat ada penghuni nya tidak di dalam ada-ada orang maksudnya ada orang sekarang ya ada penghuni nya ya siapa yang menghuni sekarang dia masuk nama-nama bapaknya sudah meninggal nah ibu-ibunya masyarakat Bapak tidak kalau semua ini semua itu kami namanya namanya enggak tahu nama satu buka dua buku dan keluarga semuanya Oh gitu jadi keluarga kalau rumah Taranekin ada penghuni nya ada yang tinggal di dalam tidak ada karena posisinya masih faktum bukan sembarang diangkat-angkat-angkat seperti orang kerja kebun kelompok ini karena dia itu memproses kalau menurut para antara versi-versi penggugat bahwa yang Tarawana ini ya ya ini eh terawar nanya disana ini tarawannya sudah dibongkar kemudian dibangun oleh Arial Taranekin maupun Tarawana itu menjadi satu kesatuan tanahnya apa beda-beda tanahnya dari penggugat-penggugat dulu beda-beda terawanan termikin menurut penggugat disini ada jalan menuju ke kampung Adat Ramelaka kan tadi ada jalan menuju ke kampung Adat Ramelaka ya di sini letak rumah Tarawana di sebelah sini sebang kemudian rumah Taranekin sebelah sebelah Oh seperti itu ya maksudnya apakah apakah rumah Tarawana itu dalam satu kotak yang berbeda atau bahwa dalam satu kotak besar jadi satu tanah yang Taranekin dan Tarawana tapi cuma dipisahkan itu dengan jalan-jalan dengan sebulan lagi sebang sebulan lagi sebetulnya itu jadi satu tapi hanya ada jalan jadi kelihatannya berbeda itu versi T ya tanahnya jadi satu semuanya cuma kalau versi P tadi bisa-bisa tanahnya beda-beda sesuai dengan ini kan ada utara selatan timur-baratnya beda-beda ya tadi kan kita belum keliling topar beri sekarang saya tanyakan kalau menurut versi penggugat batas dari rumah Tarawana batas rumah Tarawana kalau batas batas rumahnya batas utara mana batas utara sini Pak kalau sebelah utara utara ini utara kan batas ininya batas selatanya selatanya di sini pekerangan lagasuban itu lagasuban ya menurut versi penggugatnya kira-kira tetap lumayan dimana saja masaknya dan masak Subban entar-entar saya kasih pesinya ini penggugat terus kalau sebelah timurnya 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 tadi berpatah sampai 6 sebaung tadi Pak timurnya tempat pertemuan umum tempat pertemuan umum sebelah utara terima kasih terima kasih terus permuda terima kasih di sini kalau versinya tergugat disana kan seperti itu ayo kita ke sana lagi ya ini disini pak, kamu disekatkan ini ya enggak maksud saya kan saudara bilang tarawananya tarawana menurut versi pengugat ini kalau tarawana versi tergugat dimana? tarawana itu disana, nikin disini, persoana itu disini enggak saya kan, ya kan kita tanyakan ntar kita tanyakan setelah ini teranekin versinya pengugat, teranekinnya dimana, versinya tergugat, taranekinnya dimana seperti itu, kita biar jelas ini, biar tahu kan perbedaan-bedaan versi ganti-gantian, ganti-gantian dulu gini kan, kita beri kesempatan 2-2 sama Bukan seperti itu pak, ini kan maksudnya bapak versi tarawananya disini, kan beda tempat, makanya saya tanyakan Bukan masalahnya, kalau ditanya sampai ke sini, itu sudah di luar dari kolam objek perkara Bukan, bukan seperti itu pak, kita tanyakan karena bapak tergugat bilang ini posisinya tarawana makanya saya tanyakan, tanyakan dimana batas-batasnya menurut saudara, seperti itu Tadi kan saya tanyakan, batasnya menurut Tidak ada batas-batas Oh disitu tidak ada batas Tidak ada batas-batas Tidak ada batas lagi Tidak ada batas lagi Dari awal kami sudah jelaskan bahwa Yang menjawab hanya yang kami salah Satu saja Berarti tidak ada batas Jadi satu kesatuan semuanya Satu kesatuan Tidak masalah, berarti tinggal kami tulis seperti itu Rumah perjumpaan itu, itu patasnya rumah perjumpaan saja Yang disini kita sana Kita harus ada tulisan gugatan dengan itu Jawabnya semua itu, rumah gugatan di sana Rumah gugatan di sana Yang lain itu merupakan acuan Yang akan dipertimbangkan Tetap posisinya di sana Jadi kami marah supaya semua itu dikilihkan Terlalu kasih Bapak Ya sudah seperti itu Kita begini saja Tidak apa-apa Berarti anggap terbuat Bahwa satu kesatuan semua gitu kan Iya Kita begini saja Untuk penerimanya kita yang menerimakan Seperti itu Selesai Selesai Kita belum Yang batas batasnya kan kita belum Oh iya 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 Bukan untuk yang ini tadi sudah Rumah perjumpaan ini Rumah perjumpaan ini Tempat pertamanya Itu sebelah timurnya Ini apa namanya Sebaun 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 ini letaknya di depan Rumah ada Taraneki Taraneki nya Berhadapan dengan matahari Tapi versi penggugat kan Yang menjelaskan versi penggugat Ya penggugat Tergugat hanya menjelaskan versi tergugat sendiri Kemudian kita ke Barat dulu Menghadap timur Atau ke Barat atau ke utara Satu-satunya Satu-satunya Kedepannya Dari Kita ke utara Ada pertanyaan Menghadap timur Di depan ini Sudah Kemudian Kita Utara ini Letaknya Berbatasan langsung Dengan rumah Dan pekarangan Goris guna Ini pak Rumah belum dibangun Rumah belum dibangun Ini Bapak Goris guna Ini Punya rumah Tapi belum dibangun Goris guna ya Goris guna bapak Terus ini di Berarti ini sebelah utara juga ya Termasuk utara ini Siapa ini? Rumah siapa ini? Mas Empati Oh Mas Empati Kemudian ini? Yang ini pak Berbatasan langsung seperti ini Ya enggak Maksudnya kan Itu kan sebelah utara juga kan Iya Tapi tidak Tapi tidak berbatasan langsung dengan ini Gitu Maksudnya kami ini kan Utara kan sampai sana kan Satu disini pak Tadi Utara satu disini Jadi Mungkin Jalan komposit ada dua Kalau ini rumah siapa? Kalau ini rumah siapa? Ini rumah Tidak pak Yang ini Guris guna Yang ini Oh 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 Masih Yang Yang Ya tempat tersebarat tempat tersebaratnya ini rumah siapa? terbenam ini barat selatan ke sana memberi penjelasan yang pendek satu yang pernah jari saksi itu Pak pernah mengklaim diri dan membuat satu pondok disini ini lokasi ini yang pendek-pendek satu itu Pak yang pernah jari saksi itu karena mengklaim diri sebagai kebel antarawana dia membangun satu pondok lagi ini padahal ini tidak ada lokasi ini kosok tidak ada selatan 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 ini 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 punya siapa? dimana? ini orang lain punya Pak masan kus masan kus masan kus orang larga kampus ini juga tapi ini sebelah selatan ya dapur dan pekarangan lagasuban lagasuban indah disini Pak ya sudah 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 kemudian kita ke ini Pak ke lubang narah dan koko ya karena kan obyeknya di sini jadi yang penting kita tahu bahwa di dekat sini ada Nubanara Oke 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 nggak ada bangunan ya tadi ya belum betul-betul harusnya ada bangunan biasanya biasanya ada di bangunan yang bentuknya bentuknya bangun yang rumah seperti ini bisa juga dibuat besar bisa juga kecil pemerintah tempat-tempat Tempat apa namanya? Tempat ritual adat Tentang tanduk itu Tanduk itu seperti ini Itu dihitung berapa tanduknya? Tanduk itu satu Masih-masih empat Sebalah dua, sebalah sini dua jadi empat Empat Tentang tanduk itu Tentang tanduk itu Tentang sudah dibungkas Kalau dari Terugas luasnya berapa? Luasnya? Luasnya Panjang? Panjangnya? Panjangnya 4,27 meter Dari titik patok itu ya? Tidak Pak Rumah ini aja Rumahnya aja Lebar-lebar Kemudian lebar 2,90 meter Jadi panjang kali lebar 12,38 12,383 meter Kalau bisa diatur Bapak ukur Bisa meyakinkan? Kalau luas tanah? Luas tanah panjangnya Bapak ukur dulu? Ya betul 15,50 meter Lebarnya 8 meter 16 kali? 16 kali? 20 kali? 20 kali? 20 kali? Panjang 5,50 meter Lebar 8 meter Kalau bisa berapa Bapak ukur dulu? Bisa lagi Bisa Diukur dulu Supaya sesuai dengan Terugas punnya Panjang berapa? Panjang? Panjang 15,50 15,50 15,50 Lebarnya Lebarnya Terus diukur dulu? Dan rumah ini juga Kami buat baru ini juga Tetap pada posisi dasarnya itu Kami bisa geser ke sana Kesini Ke sebelah Kesini Tetap pada posisi itu Ukur itu Harus ukur itu Supaya dia punya Sampai dimana Versi kami punya Sampai dimana Apa betul tidak Tadi kan dari Pungga sudah menjelaskan Wawang Dia sudah tidak Tidak tahu Kenapa tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kalau tidak tahu Kemudian Luas dan batasan ini Kan ada Kalau ini Buat kita itu kan ada Tertulis Kita kan Kita yang nilai Kalau dia Kalau pengukar Semang tidak bisa Menunjukkan Kita yang nilai Kalau pengukar yang bisa Kita yang nilai Kita yang nilai Kita mengukur Sampai 1 cm Kita kan kita Tidak bahwa ukuran Kita hanya Menenai Kesini Untuk melihat Berapa Kalau ada Apa yang cerai Saya ketahui Tidak apa-apa Saya akan berpikir Ketika Pasti Tidak Sudah Tidak 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 Terima kasih. 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 sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini dan tadi kita juga sempat lihat ada dari tergugat ya ingin melihat benda busaga ya dari yang katanya tergugat adalah dibawa oleh penggugat karena penggugat juga sendiri bilang sebelumnya minta izin untuk membawa kan seperti itu nah kemudian kita sama-sama lihat bahwa di rumah penggugat tidak ditemukan benda busaga mengenai benda busaga keberadaan benda busaga nanti merupakan kewenangan dari Majelis Hakim menentukan bahwa apakah memang benar ini benda busaga ini sebelumnya dibawa oleh penggugat apakah memang benar benda busaga ini ada nanti kami akan menentukan ya sebelum daripada itu tolong masing-masing menahan diri masing-masing menahan emosi jangan ada perselisihan lebih lanjut lah seperti yang saya bilang sebelumnya sering saya saya bilang kasih tahu di ruang sidang bahwa ini perkara perdata jangan sampai ada perkara pidana di sini baik seperti itu dan untuk masing-masing pihak penggugat dan tergugat masih mempunyai hak untuk memberikan tanggapannya mengenai hari ini proses bersidang hari ini dengan acara kesimpulan yang akan kita bisa gelar pada minggu depan hari Kamis tapi ya sekarang hari Jumat tapi minggu depan tapi hari Kamis dari penggugat bisa dari tergugat bisa jadi bentuknya tertulis ya semua dituangkan disitu mulai dari keterangan saksi sampai tanggapan mengenai hari ini ya semua semua dia termasuk benda busaga tadi bisa dituangkan juga dalam kesimpulan itu nanti kami terima minggu depan pada hari Kamis tanggal 4 4 4 Juli ya 4 Juli 2013 di kantor ya dari penggugat ada lagi yang mau disampaikan cukup cukup ya dari terbuat ada lagi yang mau disampaikan saya minta penggugat dengan penguasa umumnya semuanya pendapatnya saya masukkan jadikan pertimbangan dalam hukum dalam putusannya beritu entah kalau seandainya mendalikan ada gading ternyata tidak ada gading itu kita juga terdimbang bahwa itu tidak benar tadi kan seperti itu kan seperti itu contohnya itu ya jangan kita kalau majlis disuruh maksa apa-apa itu tidak boleh tidak boleh kita bisa maksa dengan suatu putusan ya memang-memang kami bisa mengerti perasaan dari terugat kami bisa mengerti sungguh kami sama di cuman kami dalam bekerja di sini juga kami punya koridor bahwa kami di sini juga bekerja tugas negara dan ditentukan oleh undang-undang kami ini punya kewenangan apa aja sih disitu sudah ditentukan dan untuk perkara perdata sebelum adanya putusan kami sama sekali tidak bisa memaksa seseorang ataupun suatu badan hukum untuk melakukan sesuatu kami tidak bisa sebelum adanya putusan jadi kalaupun nanti diperlukan ada pemaksaan dalam putusan itulah akan kami pertimbangkan jadi kami sama sekali tidak bisa memaksa kamu melakukan ini kamu jangan begini tidak bisa terlebih ini perkara perdata tidak bisa seperti itu kami itu sudah melampaui dari kewenangan bukan kami kami terus terang bukan kami yang berwenang untuk melakukan pemaksaan seperti itu ya dari terugat diharapkan mengerti ya semua ini proses ini ada aturannya ada lagi cukup ya kalau seandainya dia tidak hadirkan besok atau rusak atau kapan haripun masa turun siapa yang bertanggung jawab karena mereka masih-masih menuntut hasil mereka tidak ada unsur paksa dari siapa-siapa kami kan seperti yang kami bilang tadi bahwa kami disini hanya melihat saja kami tidak menentukan kami tidak kami tidak bisa memaksa melakukan sesuatu kami tidak bisa menentukan ini punya siapa ini punya siapa ini punya siapa karena kami hanya melihat dan bertanya seperti itu nanti jawaban dari pertanyaan kami ini akan terjawab pada putusan Jadi pertanyaan kami mulai dari sidang awal sampai hari ini Akan kami jawab di putusan Jadi makanya diharapkan sebelum putusan itu ada Tolong semua masing-masing menahan diri Setelah terima putusan, setelah mendengar putusan Nah terserah kalian mau menanggapinya seperti apa Silahkan Yang pasti biar kami menyelesaikan pekerjaan kami dulu Kami susun putusan kami seperti apa isinya Baru nanti masing-masing tiap membaca, mengerti Nah baru kemudian silahkan menentukan sikap seperti apa selanjutnya Dari penggugat maupun tergugat Selama sikap yang kalian tentukan kemudian Didasarkan dengan undang-undang yang berlaku Seperti itu Kita semua ini hidup di atas negara hukum Jadi semua yang kita lakukan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku Baik Besok dulu saya mempunyai keputusan Dia menang atau kalah Kami tetap harus mendiri dan tidak akan tiga Dia juga sampai Amerika juga Kami tetap lagi di kampung Ini kampung kami punya Dia punya dia bawa dari mana Apa dia juga ada ikut bangun kampung ini Kami menang juga menang Kalau juga menang Kampung kami punya pasti dia Sudah ya Begitu ya Sudah dari penggugat sudah cukup Dari turgat sudah cukup ya Baik Nanti sudah kita tunda sampai dengan hari Kamis Minggu depan Setengah 4 Juli Dengan acara kesimpulan Jadi kami terima kesimpulannya di kantor ya Dari turgat ya Kesimpulan kami terima di kantor ya Peguat juga begitu Baik Sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh masing-masing pihak Maka Sidang hari ini Di lokasi kami Tutup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih